Intro Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang selamat Saudaraku, sahabatku, kawan-kawanku, guruku Terutama buat orang tua kita, Pak Ibu Bupati Subang Dan Ibu Wadikota Banjar Saya mungkin menyampaikan seluruh narasinya Bansi Indonesia Karena ada banyak Sehingga orang protes apa sih yang dimaksud Menyari tanah orang betul Apa yang diucapkan oleh kandidat itu Yang pertama adalah grup musik ini menemani saya Sepuluh tahun Eca itu dua kali melahirkan Yang terakhir melahirkan setelah Keliling di sebuah tempat Dan kemudian malamnya melahirkan Ada narasi besar yang hilang Dalam peradaban Indonesia Yang hilang dalam peradaban Tata Sunda Yaitu siklus kepemimpinan Yang semestinya kepemimpinan meletakkan diri pada kesemestaan Secara paripurna Hal ini berubah kepemimpinan kita Adalah kepemimpinan demokrasi Yang dipilih oleh masyarakat Dipengaruhi produk OVNI Baik media cetak Media televisi Dan maupun media online Media sosial Sebuah gambaran besar tentang Indonesia Tentang Tata Sunda Yang belum selesai dalam remuskan jati diri Sebuah gambaran besar tentang perubahan masyarakat Yang tidak mengalami proses renaissance Proses perubahan Tata Fikir Indonesia Jawa Barat itu masyarakatnya Mengalami perubahan Tidak melalui proses Kontemplatif kebudayaan yang lama Tetapi yang terjadi adalah Perubahan politik dalam setiap episode perubahan Kita memasuki dari abad prasejarah Kemudian masuk ke abad sejarah Abad kerajaan Itu politik Setelah abad kerajaan Abad penjajahan Itu politik Abad kemerdekaan Itu politik Abad reformasi Itu politik Jadi orang Indonesia itu Orang Jawa Barat itu Tidak mengalami perubahan Yang didasarkan pada sebuah Kesadaran kolektif Tentang diri dan alamnya Lebih mengikuti perubahan Yang dilakukan oleh para erli Akibatnya adalah Sering terjadi penyesalan Ketika terjadi perubahan itu sendiri Sehingga ketika sebelum kemerdekaan Orang ngomong masih enak zaman kerajaan Setelah merdeka Masih ngomong Masih enak zaman penjajahan Setelah zaman Pak Harto Masih ngomong Masih enak zaman Bung Karno Setelah zaman reformasi Masih enak zaman Pak Harto Kenapa perubahan itu ternyata Lebih disebabkan oleh Perubahan pikiran politik Bukan pikiran kebudayaan Mungkin hari ini Media sosial dipenuhi oleh Berbagai pertanyaan Saya tidak henti-hentinya Mendapat ucapan penyesalan Kenapa Mau jadi wakil Saya katakan Proses yang dilakukan di negeri ini Tidak boleh lagi mematahkan rantai Tetapi harus Merajut rantai Jabatan dan kekuasaan Sesungguhnya Hanya alat bagi kita Untuk mengekspresikan diri kita Terhadap nilai imajinatif Yang kita miliki Dalam kaedah filosofi Sunda Itu ada Kalimat Lamun diharut Kuri jadi panuntun Lamun ditukang Kuri jadi pandong Artinya Posisi Itu tidak penting Dimanapun Tetapi mengisi ruang posisi itu Jauh lebih penting Daripada posisi Papat kalimat tunggal Atau papat kalimat pancer Sebuah kalimat dulu Yang sering saya ucapkan Berulang-ulang Dan orang menganggap bahwa Itu pikiran pinggiran Pikiran zaman dulu Bukan pikiran zaman sekarang Bukan pikiran zaman maut Manusia Itu dilahirkan Diciptakan Dimanapun Di negara manapun Di bumi manapun Tidak akan pernah Hilang dari empat hal Manusia diciptakan Karena tanahnya Manusia diciptakan Karena airnya Manusia diciptakan Karena udaranya Manusia diciptakan Karena mataharinya Maka saya bertanya Bagi mereka Para penggiat modern mister Mungkinkah manusia Tumbuh tanpa tanah? Mungkinkah manusia Diambil satu komponen saja Tumbuh tanpa air? Mungkinkah makhluk itu Tumbuh tanpa udara? Mungkinkah makhluk itu Tumbuh tanpa air? Ketidakmungkinan Dalam kaedah-kaedah Ketuhanan itu disebutnya Kemustabilan Kerangka berpikir dasar Pembangunan di Jawa Barat Sudah diletakkan oleh leluhur kita Yaitu papat kalimat tunggal Kesempurnaan manusia Itu tergantung pada yang empat Yang empat tidak akan sempurna Kalau tidak ada yang tunggal Jadi kalau ditanya orang Sunda itu Tauhid atau tidak Bertuhan atau tidak Sudah sejak lama mengakui Ketuhanannya adalah Ketuhanan yang bersenyawa Antara yang mengisi dengan yang mengisikannya Ketuhanan yang bersenyawa Antara bumi dengan yang membumikannya Ketuhanannya ketuhanan yang bersenyawa Antara mata dengan penglihatannya Hidung dengan penghisapannya Telinga dengan pendengarannya Lidah dengan pengucapannya Hati dengan keikhlasannya Papat kalimat tunggal Kempat yang menyatukan dirinya Dari situ kalau ditanya Apakah dia seorang nasionalis Orang yang mesenyawakan diri Dengan seluruh tatan alamnya Dia adalah nasionalisme sejati Tak akan ada satu jengkata Tanah pun yang dia berikan Maka dari situ Bagaimana pembangunan Dari teknik arsitektur Maka ada kalimat Siapa yang bersyukur Maka ditambah Kenikmatannya Siapa yang kufur Maka ada Maka orang Sunda Menerjemahkan rumah Itu dalam kaedah arsitektur Dia rumah Harus menghadap Ke utara Atau ke selatan Maka harus jendelanya Di sebelah timur Jendelanya Tidak boleh terbuat Dari kaca sebenarnya Tetapi dia Harus terbuat Dari pintu Orang menyebutnya Jalosi Untuk apa? Agar rumahnya Kamarnya Masuk sinar mataharinya Masuk udaranya Tidak ada efek kaca Tidak ada rasa panas Kemudian ketika Ketika menjelang maghrib Jendelanya Ada di sebelah barat Sebelum matahari terbit Jendela di timur Dibuka Sebelum matahari Tenggelam Maka jendela Sebelah barat Harus ditutup Dunia rumahnya Dibagi menjadi tiga Satu Dunia atas Dunia tengah Dan dunia bawah Maka ada pawon Ada tengah rumah Ada tepas Pawon yang memiliki Kewenangan utuh Adalah seorang ibu Disitulah Tentang kekayaan Ada tempayan Ada goa Ada air Ada gayu Ayasuluh Seluruh kekayaan Dikelola oleh seorang ibu Dapur disebutnya Dalam dapur Ada sebut kreativitas Maka disebutlah Samara pawon Proses masaknya Adalah proses masak Bersenyawaan Maka garam Disatukan dengan Terasi Disatukan dengan gula Bersenyawa Yang disebut dengan rasa Disebutnya Disitu adalah Sambel Sambel itu adalah Kekayaan yang dilahirkan oleh Kaum perempuan Sunda Yang melahirkan Banyak kekayaan Yang tak terhitung Maka ada Sambel Cibiu Sambel Karasi Sambel Oncong Sambel Goang Sambel Dan siapa yang membuatkan Kaya Ini Percualannya adalah Adakah yang Membrand Sambel itu Apakah Sambel Sunda Didaftarkan sebagai Hak kekayaan Intelektual Kita kalah Apa yang Dipikirkan BBM Apa yang Dipikirkan Pemerintah Tidak teknokratik Dia memakannya Dia memunyahnya Tapi dia Tidak menjaga Martabat Kekayaan Ini Yang dilupakan Kemudian Yang berikutnya Adalah Apakah Kekayaan Ini Dijaga Dan Dipelihara Sebagai aset Bangsa Yang melahirkan Kekayaan Ribuan rumah Makan Sunda Tersebar Di mana-mana Berapa puluh ribu Karyawannya Setiap Minggu Mobil mewah Antri Di seluruh Rumah Makan Itu Apakah Ada Pelajaran Di sekolah Yang mengajarkan Anak-anak Membelas Sambel Tidak Ada Dalam perspektif Ini Saya katakan Tunggu Sepuluh Tahun Kedepan Rasa Sambel Akan Dihiru Kenapa Tidak Ada Lagi Perempuan Yang Mengurut Sambel Dari Kulukan Sambel Itu Melayakan Industri Apa Tukang Cowet Tukang Mutu Dari Dari Situ Melahir Siklus Ekonomi Apa Lagu Desain Arsitektur Produktifitas Pertanian Daya Beli Lingkungan Dari Situ Melahirkan Apa Branding Dari Situ Melahirkan Apa Identitas Maka Maka Disebut Identitas Politik Identitas Bukan Konflik Karena Ideologi Politik Identitas Itu Harus Melahirkan Produk Identitas Tanpa Produk Adalah Kesiasiaan Kita Harus Beridentitas Orang Sunda Tapi Orang Sunda Harus Punya Produk Dari Situ Kita Akan Menguasai Sebuah Teritorial Dari Terutial Maka Kita Menguasai Media Informasi Dari Media Informasi Maka Kita Menguasai Pasar Global Sehingga Kalau Dikatakan Apa Yang Disebut Pasar Global Pasar Global Itu Pasar Lokal Yang Diperdagangkan Melewati Ruang Batas Dan Waktu Dimana Teknologi Informasi Menjadi Sedi Kekuatan Utama Jadi Kekuatan Pasar Global Sangat Dipengaruhi Dari Pembentukan Identitas Lokal Siapa Yang Akan Menguasai Dunia Mereka Yang Memiliki Panatisme Terhadap Daerah Mari kita Lihat Kalau Hari ini Cerita Orang Jepang Memuasai Dunia Bagaimana Jepang Bersikap Kedaerahan Di kampung Anak-anak Di Jepang Sampai Hari ini Ke sekolah Berjalan Kakek Anak-anak Di Jepang Sampai Hari ini Kalau Sekolah Harus Tidur Anak-anak Di Jepang Ketika Jam Ketika Jam Istirahat Anak-anak Di Jepang Sampai Hari ini Membawa Rantan Ke sekolah Anak-anak Di Jepang Sampai Hari ini Masih Belajar Untuk Nanam Badi Anak-anak Di Jepang Masih Belajar Untuk Kalau di kita Namanya Bikin Petimbo Di sana Ada bikin Nasi Yang dibungkus Oleh daun Kecepat Anak-anak Di Jepang Masih Belajar Bikin Sumpit Anak-anak Di Jepang Belajar Tentang Bagaimana Siklus Menguasai Dunia Melalui Pembangun Peradabannya Perempuan Jepang Diajarkan Membuat kimono Perempuan Jepang Masih Diajarkan Untuk Menuangkan Teh Kedalam Teko Dan itu Terkenal Sekali Pertanyaannya Adalah Apa yang Diajarkan Kaum Ibu Indonesia Hari ini Pada Anak-anak Sehingga Manusia Membutuhkan Berat-berat Oksigen Itu Berapa Berat-berat Oksigen Itu Harus Masuk Dalam Jendela Dalam Ukuran Berapa Dari Situ Anak-anak Akan Menerti Arsitektur Dari Situ Anak-anak Akan Menerti Udara Yang Sehat Dari Situ Anak-anak Akan Mengenal Diri Dan Lingkungannya Maka Dia Akan Cerdas Maka Dia Tidak Akan Pernah Diku Dia Ada Keterikatan Diri Dengan Seluruh Lingkungannya Maka Kesenian Itu Hal Kesenian Yang Tumpu Pada Lingkungannya Mengingatkan Manusia Sebagai Masa Kecilnya Orang Yang Sejak Kecil Kacampi Suling Orang Yang Sejak Kecil Wayangan Orang Yang Sejak Kecil Degungan Orang Yang Sejak Kecil Maka Dia Tinggal Pada Lingkungan Lingkungannya Terikat Oleh Tata Nilai Estetikanya Maka Orang Itu Tidak Akan Pernah Mau Menjual Kampung Tetapi Sebaliknya Manakala Manusia Sudah Tidak Mengenal Lingkungannya Manakala Manusia Sudah Tidak Mengenal Dilinya Manakala Manusia Sudah Tidak Mengenal Lagi Sebuah Lingkungan Sosialnya Dan Tidak Ada Sedikitpun Kesenian Yang Bisa Mengingatkan Dia Dengan Kampungnya Maka Dia Sesungguhnya Sudah Tidak Memiliki Apapun Dalam Hidupnya Dan Dia Tidak 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 Kampungnya Dikusur Atau Negaranya Dijual Kenapa Karena Dia Tidak Punya Keringkatan Emosi Maka Mari kita Bantingkan Kita Yang Tinggal Di Tampung Punya Peradaban Dengan Anak-anak Kita Yang Tinggal Di Komplek Perumahan Mana Yang Nasionalismen Yang Lebih Tinggi Apalagi Yang Tinggalnya Di Apatemen Mana Yang Lebih Tinggi Sifat-sifat Mekumen Nah Pembangunan Itu Dari Situ Sesudah Dia Merumuskan Maka Seorang Pemimpin Itu Disitu Dia Menguasai Pemahaman Persoalan Kemudian Dia Berekspresi Terhadap Seluruh Kegelisahan Dirinya Sepanjang Sejarah Pemimpin Pasti Menulis Sastan Sepanjang Sejarah Pemimpin Pasti Menulis Novel Sepanjang Sejarah Pemimpin Pasti Menulis Puisi Sepanjang Sejarah Pemimpin Itu Pasti Menulis Lagu Dan Pemimpin Itu Rata-rata Adalah Seorang Yang Sangat Romantis Dan Sentimentis Kenapa Mudah Menangis Kemudian Mudah Tersentuh Memiliki Kepekanan Kalau Pemimpin Perutnya Selalu Penuh Matanya Selalu Mantuk Maka Dia Tidak Akan Punya Kepekaan Kalau Dia Tidak Punya Kepekaan Bagaimana Bisa Melakukan Pengelolaan Seluruh Alam Yang Dipimpin Ini Ada Manusia Ada Pires Ada Baken Maka Pemimpin Harus Bisa Melakukan Pengelolaan Seluruh Ini Maka Dalam Bahasa Wayang Yang Dipimpin Itu Ayah Alam Karampah Maka Semua Kebijakan Harus Mempertimbangkan Alam Karampah Dan Alam Ketek Karampah Alam Karampah Dan Alam Ketek Karampah Itu Bukan Misticisme Sebenarnya Tapi Akademis Berpikir Maka Karampah Dan Ketek Karampah Itu Bisa Dibuat Dalam Bentuk Riset Riset Ini Diperuntukkan Untuk Rumah Ketika Dibikin Rumah Tidak Boleh Lagi Merubah Nama Ini Saya Buat Rumah Tidak Boleh Merubah Nama Karena Nama Sudah Diletakkan Oleh Luhur Kita Oleh Kakek Nenek Kita Ini Dikasih Nama Ini Ketika Dikasih Nama Baru Yang Semuanya Serbasing Maka Akan Hilang Penghuni Tempat Itu Virus Akan Lari Bakterinya Akan Lari Virus Dan Bakterinya Lari Berubah Dia Menjadi Negatif Ketika Berubah Jadi Negatif Maka Akan Banyak Penyakit Kenapa Ada Siklus Kehidupan Yang Dilubah Kerangka Ini Bukan Kerangka Mistake Tetapi Kerangka Berpikir Akademis Sehingga Kalau Bicara Tentang Jogara Misalnya Gunung Kudu Awian Ini Prinsip Lengkok Kudu Balongan Lebak Kudu Sawah Ini Yang Disebut Dengan RUTR Jadi Tidak Usah Jauh Jauh Gunung Kudu Awian Ketika Gunung Kudu Awian Maka Alam Pegunungan Disebut Alam Parahian Alam Parahian Itu Artinya Para Itu Langit Atas Hiang Hiang Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Terlihat Artinya Bahwa Orang Sunda Membuat Sebuah Proses Akademisasi Dalam Keraka Mistifikasi Dalam Lingkungannya Gunung-gunung Itu Alam Parahianan Tempat Orang Tempat Bersenyak Mayamnya Sesuatu Yang Tidak Terlihat Tujuannya Untuk Apa Tujuannya Untuk Membuat Keasrian Lingkungan Dimana Gunung-gunung Tidak Tidak Boleh Disentuh Peradaban Manusia Kenapa Gunung-gunung Tidak Boleh Disentuh Peradaban Manusia Karena Gunung Itu Menyimpan Misteri Misterinya Apa Misteri Alam Misteri Hutan Karena Misteri Hutan Maka Tidak Usah Lagi Bertanya Lagi Misterinya Cukup Anda Nikmati Keindahannya Dari Aliran air Itu Ada Empat Satu Kulungung Dua Kulungungan Tiga Susukan Empat Walungan Maka Kulungung Masuk Ke Kolam Kecil Dari Kolam Kecil Keluar Lagi Dalam Bantuk Sistem Masuk Ke Kulungungan Dari Kulungungan Masuk Lagi Ke Kolam Yang Agak Besar Bentuknya Bendungan Kecil Maka Nanti Keluar Lagi Masuk Ke Susukan Masuk Lagi Ke Kolam Besar Lagi Maka Jadi Walungan Sistem Itu Melahirkan Antara Utara Dan Selatan Tidak Boleh Terpisah Dia Satu Kesatuan Persenyawaan Maka Peradabannya Adalah Peradaban Sungai Danau Danau Itu Disusun Seperti Kumpakan Yang Tertata Dan Kemudian Jadi Aliran Sungai Dari Aliran Sungai Itu Maka Lahirlah Tarung Timur Dan Tarung Barat Kalau Di Utara Tarung Timur Dan Tarung Barat Itu Sesungguhnya Ada Kesalahan Kita Dalam Melakukan Pengelolaan Di sini Ada Pengelolaannya Adalah Semestinya Tarung Timur Dan Tarung Barat Itu Bukan Disimpen Becah Yang Panjang Tempat Jadi MCK Itu Peradaban Salah Semestinya Itu Menjadi Sarana Transportasi Publik Yang Memiliki Nilai Religiositas Buang Hajat Bukan Kesunggai Maka Peradaban Yang harus Dibangun Rumah Rumah Tidak Boleh Membelakangi Sungai Tapi Rumah Harus Menghadap Sungai Karena Orang Sunda Hidupnya Dari Sungai Peradaban Di Sebelah Timur Sawah Yang Terhampar Luas Peradaban Di Sebelah Barat Sawah Yang Terhampar Luas Semuanya Adalah Muara Dari Halimun Dari Situ Lahir Sebuah Siklus Nah Siklus Itu Kalau Ditata Menjadi Kerokan Kerokan Transportasi Publik Di Jawa Barat Semestinya Tidak Hanya Tergantung Pada Betonisasi Atau Kemudian Asvalisasi Tetapi Bisa Menggunakan Sarana Transportasi Publik Itu Contoh Kecil Ketika Anda Pergi Ke Bekasi Disitu Ada Mall Kemudian Di Ada Dua Hal Yang Terjadi Satu Sungai Yang Akan Cernih Tidak Terjadi Keburukan Peradaban Dukan Yang Kedua Adalah Seluruh Nilai-nilai Pariwisata Akan Berkembang Seluruh Ilmu Itu Ada Dalam Ilmu Kebudayaan Ada Ada Pada Tradisionalisme Tetapi Tradisionalisme Dianggap Kaum Pingiran Tidak Mengerti Apa-apa Digusul Lele Orang Yang Merasa Memiliki Pikiran Akademis Dalam Bentuk Wacana Wacana Litlatur Padahal Wacana Litlatur Dalam Ilmu Lingkungan Itu Ada Pada Raja Itu Ada Orang Dulu Dibutnya Janjawokan Padahal Seguruhnya Ilmu Nah Satu Kesatuan Nilai Antara Jakarta Kemudian Dan Jawa Barat Satu Kesatuan Sistem Yang Tidak Bisa Dipisahkan Maka Kalimat Metafolitan Sesungguhnya Bukan Kalimat Pergeseran Penguasaan Dimana Orang Terpingir Oleh Pembangunan Yang Semakin Cepat Tetapi Sesungguh Metropolitan Puncak Dari Sebuah Peradaban Bisa Dilakukan Bisa Itu Provinsi Yang Dikerjakan Oleh Kabupaten Yang Dikerjakan Oleh Desa Dibuat Dalam Satu Siklus Kalau Sudah Dikerjakan Oleh Provinsi Tidak Boleh Oleh Kabupaten Kalau Sudah Oleh Kabupaten Tidak Boleh Oleh Desa Maka Fungsi Administratur Pemerintah Maka Disitu Ada Fungsi Evaluasi Anggaran Fungsi Evaluasi Anggaran Bisa Dikunakan Untuk Apa Untuk Melihat Progres Pembangunan Pada Setiap Daerah Dibuat Dalam Bentuk Digit Kabupaten Ini Yang Sisi Lemahnya Adalah ABCD Kemudian Dari Situ Nanti Dibagi Ini Kewajiban Anda Ini Kewajiban Saya Harbi Selesaikan Berapa Tau Dibuat Dalam Bentuk Percanaan Yang Tepat Maka Pembangunan Bukan Proses Yang Mengulang Tapi Pembangunan Meletakkan Sesuatu Yang Kuat Besok Meletakkan Yang Baru Yang Terjadi Dalam Sistematika Penyelenggaran Pemerintah Indonesia Pembangunan Dalam Mengulang Persoalan Masa Lalu Masa Hari ini Tahun Kemarin Pencanangan Gotong Raya Hari ini Pencanangan Gotong Raya Tahun Depan Pencanangan Tahun Ini Pencanangan KBK Tahun Besok Pencanangan KBK Tahun Depan Pencanangan KBK Bayangkan Saja Pencanangan Dibuat Dalam Setiap Tahun Pada Logika Pembangunan Yang Berkesinambungan Pencanangan Itu Satu Kali Bukan Tiap Tahun Berarti Kalau Begitu Pencanangan Bukan Semua Orientasi Kerja Tapi Pencanangan Adalah Proyek Proyek Pencanangan Proyek Pencanangan Penanaman Pohon Proyek Pencanangan Wajib Belajar Sembilan Tahun Proyek Pencanangan Proyek Mencerai Proyek Proyek Bayang Nah Sistem Itu Harap Dibuat Dengan Kenapa Negeri Ini Harus Ada Batas Kapan Kita Menjadi Orang Hebat Kapan Menjadi Bangsa Hebat Kapan Menjadi Provinsi Hebat Kapan Menjadi Kabupaten Hebat Kapan Menjadi Bersama Kalau Enggak Fungsinya RPJND Itu Itu Tujuannya Tapi Kalau Tahun Kemarin Sama Dengan Tahun Ini Tahun Kemarin Fasilitasi Tahun Ini Fasilitasi Besok Fasilitasi Motor Itu Saja Tahun Ini Kunjungan Ke Jawa Timur Tahun Besok Kunjungan Lusa Ke Jawa Timur Lagi Pesawat Itu Yang Dari Kalimantan Datang Ke Jampar Dari Jampar Ke Papu Motor Negeri Apa Kenapa Kenapa Karena Kita Punya Tahun Jomora Melakukan Perubahan Dan Kemudian Apa Lagi Pemimpin Seorang Imajinatif Maka Imajinatif Pemimpin Liar Kalau Pemimpin Imajinatif Tidak Liar Tidak Keluar Dari Sebuah Kerangka Berpikir Masyarakat Umum Maka Dia Tidak Bisa Melakukan Apa Maka Pemimpin Itu Beda Jadi Kalau Pemimpin Sama Bukan Pemimpin Pasukan Kalau Pemimpin Itu Jelenek Itu Pemimpin Jelenek Beda Tiba Atur Itu Juga Pemimpin Kenapa Itu Kalau Ada Grombolan Misalnya Kalau Di Memang Suara Lebih Banyak Daripada Rakyatnya Kalau Binin Lebih Banyak Itu Canda Nah Itu Beda Karena Itu Beda Maka Dia Harus Keluar Dari Logika Umum Kenapa Harus Keluar Dari Logika Umum Maka Dia Harus Keluar Dirinya Dia Menerauan Dia Melihat Nah Proses Dia Melihat Itulah Maka Dia Bisa Menghitung Berimajinatif Karena Imajinatif Itu Melahirkan Karya Teknik Dia Bukan Arsitektur Tapi Dia Bisa Melahirkan Karya Arsitektur Dia Bukan Budaya Bukan Sastrawan Tapi Dia Bisa Menulis Sastra Dia Bukan Penyanyi Tapi Dia Bisa Menulis Laku Dia Bukan Menari 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 Dia Dia Keluar Maka Pemimpin Tidak Boleh Pakai Gelar Jadi Kalau Pemimpin Mulius Arjana Hukum Jadi Mulius Sarjana Ekonomi Salah Kenapa Yang Anda Pimpin Bukan Sarjana Hukum Saja Ada Dokter Ada Arsitek Ada Perawat Ada Bidang Anda Harus Lebih Tinggi Dari Mereka Kedudukannya Kalau Anda Luiz Gelar Berarti Anda Kelompok Anda Tidak Cocok Jadi Pemimpin Cocok Jadi Ketua Ikatan Sajana Ekonomi Jadi Pemimpin Harus Mengerti Seluruh Masalah Ya Kalau Enggak Enggerti Seluruh Masalah Bagaimana Dia Bisa Menyelesaikan Masalah Maka Pemimpin Sebutnya Problem Sorting Dia Orang Yang Menyelesaikan Masalah Karena Menyelesaikan Masalah Maka Ilmunya Harus Lebih Tinggi Dari Para Konsultan Bukan Membuat Sebanyak Banyaknya Proyek Konsultan Di APB Ya Kalau Pemimpin Kerjanya Bikin Segala Sesuatu Dikonsultankan Ya Nggak Usah Pakai Pemimpin Negeri Ini Nggak Usah Bili Demokrasi Pemimpin Nggak Usah Cukup Dipimpin Oleh Seorang Manager Yang Mengelola Para Konsultan Selesai Nah Konsultan Itu Nah Jadi Pemimpin Itu Konsultasinya Sama Siapa Kan Itu Konsultan Itu kan Tempat Untuk Berkonsultasi Gitu Nah Itu Beda Nah Berkonsultasinya Ya Pada Papat Kalimah Panjir Pada Allah Melalui Apa Ya Tadi Pemimpin Harus Rajin Bangun Lama Pemimpin Harus Nggak Boleh Berhenti Puasa Pemimpin Celananya Harus Selalu Longga Pemimpin Pemimpin Matanya Tidak Boleh Kelihatan Hantu Pemimpin Dia Beda Jadi Kuru Cile Kentel Pejit Itu Pemimpin Jadi Kali Nyebut Pemimpin Capek Aimah Jadi Bupati Tidak 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 Rekomendasi Ini Beri Pemimpin Pemimpin Beda Nah Ini Yang Dimaksud Nah Untuk Beda Maka Nah Sehingga Apa sih Yang Yang Saya Lakukan Hari Ini Yang Saya Lakukan Hari Ini Mencoba Disatukan Pikiran Liar Imajin Masuk Ke Wilayah Administratif Masuk Ke Wilayah Politik Bayangin Ajin Indonesia Ini Demokrasinya Paling Berat Lebih Berat Dari Amerika Kenapa Dia Harus Masuk Wilayah Imajin Terus Kemudian Masuk Ke Administratif Lewat Pendekatan Politik Bayangin Politik Amerika Itu Gampang Pinter Debat Begini Dari Presiden Kenapa Karena Kampanyenya Orang Semua Memodali Dirinya Di Sofa Tinggal Begini Angkat Indonesia Cok Siak Kikiran Unu Daek Gak ada Lagi Itu Sedikiran Tuh Nyetak Balibo Sabaraha Muli Awi Sabaraha Itu Luar Biasa Indonesia Luar Biasa Artinya Bapak Kalau Di Indonesia Pemimpin Bisa Menyatukan Itu Dia Lebih Hebat Dibadi Pemimpin Amerika Nah Di Indonesia Pinter Debat Di tempat Baru Seperti ini Belum tentu Dipilih Juga Belum Ngomong Islam Memento Ayo Makanya kita Ini kan Kita Harus Merubah Paradigma Itu Paradigma Bagaimana Ini Di bawah Wilayah Wilayah Imaginatif Masuk Ke wilayah Politik Kemudian Estetik Maka Politik Itu Adalah Sebuah Gerakan Estetika Seni Itu Adalah Sebuah Tata Nilai Dalam Kehidupan Ini Prinsip Prinsip Dasar Nah Ini Prinsip Dasar Nah Kemudian Orang Menanggap Karena Bicara Filosofi Dasar Bicara Kebudayaan Bicara Lingkungan Itu Tidak Akan Melahirkan Produk Produk Imaginatif Menjadi Hal-Hal Yang Realistis Dari Realistis Menjadi Hal Yang Teknis Imaginatif Tidak Terukur Ketika Direalisasikan Dalam Wilayah Teknik Menjadi Terukur Tapi Ukurannya Dalam Sudut Pandang Estetika Karena Ukurannya Sudut Pandang Estetika Maka Rasa Itu Adalah Gerbang Utama Membangun Estetika Sehingga Pembangunan Itu Bukan Membuat Beton Menjadi Berdiri Tanpa Arah Pembangunan Itu Ruang Imaginatif Estetik Seorang Pemimpin Yang Bisa Melahirkan Peradaban Ini Lupa Peradaban Nah Itu Dalam Perspektif Ini Jawa Barat Itu Memiliki Kekayaan Seluruh Uangnya Cukup 35 Triliun Penduduk 46 Juta Wilayahnya Serba Ada Serba Punggah Tinggal Melakukan Pengerolaan Menurunkan Sifat Administratif Pada Wilayah Teknik Kerja Gubernur Jangan Mirip Bupati Wali Kota Karena Gubernur Dengan Bupati Wali Kota Itu Beda Karena Beda Maka Dia Harus Memiliki Pendekatan Filosofis Pendekatan Sosiologis Pendekatan Politis Pendekatan Humanis Maka Dia Kerjanya Adalah Membuat Sinergi Secara Holistik Tidak Lagi Linear Antara Hulu Dengan Hilir Sehingga Banjar Sampai Belanakan Adalah Satu Kesatuan Nilai Bukan Perbedaan Nilai Sehingga Palabuan Ratu Sampai Eretan Itu Satu Kesatuan Karena Satu Kesatuan Tidak Boleh Ada Yang Terpisah Karena Tidak Boleh Ada Yang Terpisah Harus Disinergikan Karena Harus Ada Branding Harus Ada Packaging Harus Ada Nilai Identitas Maka Penting Dibuatlah Identitas Identitas Itu Bukan Konflik Politik Yang Ribut Sekarang Identitas Itu Adalah Produk Sebuah Nilai Filosofi Di Ruki Yang Melahirkan Karakter Yang Melahirkan Warna Pada Setiap Daerah Sehingga Dari Jakarta Masuk Ke Depok Nanti Orang Bisa Membedakan Mana Jakarta Mana Depok Dari Jakarta Masuk Ke Bekasi Orang Bisa Membedakan Mana Jakarta Mana Bekasi Kalimatnya Kalau Sekarang Bingung Semuanya Serba Jakarta Dari Jakarta Bekasi Barat Bekasi Timur Karawang Barat Karawang Timur Akibat Kesalahan Dalam Membuat Nama Hilang Pengakuan Akibat Hilang Pengakuan Maka Kita Terasing Di kampung Kita Sedi Keterasingan Di kampung Kita Sedi Apa Yang Ohang Cerita Filosofi Dasar Sawah Dan Lingkungan Itu Filosofi Produktivitas Agar Masyarakat Jawa Barat Itu Tidak Serba Beli Tapi Dia Memiliki Lingkungan Yang Memadai Saya Berikan Contoh Misalnya Orang Karawan Kerja Di pagi Tetapi Dia Masih Memiliki Area Sawah Yang Cukup Berapa Nilai Efesiensi Yang Dia Miliki Dalam Setiap Produktivitas Setiap Bulan Dari WK Pergi Kesawa Dia Dapat Belum Pergi Kesawa Dia Dapat Tutup Istrinya Metik Genyer Istrinya Metik Kangkung Padinya Tidak Beli Desain Arsitektur Rumahnya Ditata Hidupnya Tidak Tergantung Obat Karena Apa Dia Holistik Obat Makan Sere Minum Air Kelapa Jadi Obat Maka Dia Sepanjang Sehidupnya Tidak Persenal Bersentuhan Dengan Dokter Dengan Dokter Hanya Konsultasi Bagaimana Kesehatan Dia Tensi Darah Segala Macem Dia Tapi Tidak Pernah Mengkonsumsi Obat Kimia Maka Berapa Indeks Kebahagiaan Kesejahteraan Yang Akan Didapat Kenapa UMK Yang 4,2 Berikan Efek Ekonomi Yang Sudah Cukup Maka 3,2 Itu Untuk Investasi Masa Depan Tetapi Pola Pola Kehidupan Yang Mendorong Konsumerisme Meninggalkan Tradisionalisme Apa Yang Terjadi Dorongan Manusia Terhadap Kenaikan Upah Dorongan Manusia Terhadap Kenaikan Upah Ternyata Juga Tidak Melahirkan Kesejahteraan Kenapa Upah Meningkat Harga Kontrakan Meningkat Listrik Meningkat BBM Meningkat Pembukaan Pokok Meningkat Maka Biaya Produksi Industrinya Menjadi Tinggi Maka Produksinya Menjadi Ineficiency Kemudian Ditambah Beban Pajak Ketika Dilempar Ke pasar Maka Dia Gelagapan Ketika Berhadapan Dengan Produk Cina Yang Sangat Efisien Lingkungan Ini Memengaruh Karya Dan Produktivitas Maka Anda Boleh Membuat Riset Para Anggota BPR Coba Lihat Pegawai Negeri Yang Tinggal Di Kampung Dengan Pegawai Negeri Yang Tinggal Di Komplek Rumahan Mana Yang Lebih Sejahtera Yang Tinggal Di Kampung Mana Yang Lebih Berwibawa Yang Tinggal Di Kampung Ketika Pensiun Mana Yang Lebih Siap Menghadapi Pensiun Yang Tinggal Di Kampung Pensiun Dia Kembali Kesawar Pensiun Dia Kembali Ke Kepun Pensiun Tidak Pensiun Bagi Dia Tidak Masalah Bagaimana Yang Tinggal Di Kota Depresi Menjilang Pensiun Pensiun Setelah Pensiun Tidak Punya Aktivitas Akhirnya Tiap Pagi Buka Sepatu Keliling Keliling Ada Mampai Mampai Karena Tidak Punya Aktivitas Akhirnya Setelah Itu Apalagi Ngumpul Ngumpul Pada Rumuhan Organisasi Jelek Jelekin Pemerintah Yang Pernah Dia Bekerja Di Situ Ini Kejadian Di Gak Ada Pekerjaan Dia Tiap Hari Bercerita Emda Harus Sunyum Tau Gle 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 Itu Kerjanya Begitu Mengkritik Atau Berupaya Masuk Partai Politik Ikut Jadi Anggota Dewan Ya Kalau Rezekinya Bagus Terpilih Yang Tidak Terpilih Nama Bang Tadi Seseru Nah Ini Problem Lingkung Nah Inilah Sebenarnya Pembangunan Itu Harus Dari Situ Jadi Kalau Dibilang Rangka Kerja Apakah Bisa Dicapai Jawa Barat Dengan Itu Coba Pakai Kalkulasi Rasio Yang Sederhan 35 Triliun Kabupaten Kotanya 27 Itu pun Banyak Yang Kecil Yang Kecilnya Kota Banjar Kota Cirebon Kota Sukabumi Yang Kecilnya Terus Kemudian Kota Cimahi Menteri Cukup Wai Dan Denti Kota Cimahi Kabupaten Yang Kecilnya Purwakarta Pangandaran Itu Yang Besarnya Itu Itu Paling 10 Menengahnya 10 Sisanya 7 Kecil Kalau Yang Kecil Itu Dikasih 300 Miliar Itu Cukup Tidak Boleh Tiap Tahun Dikasih 300 Miliar Itu Cukup 3 Tahun Kenapa Karena Bisa Menyelesaikan Pekerjaannya Dengan Cepat Di Kota Banjar Dikasih 300 Miliar Anges Kale Kenapa Dihundikan Yang Wafi Anges 300 Miliar Karena Kan Wilayahnya Kecil Penduduknya Sedikit Kota Cirebon Nah kemudian Disitu Dibangun Rasio Dibangun Rasionya Bagaimana Bagaimana Pemerintah Provinsi Memposisikan Garut Memposisikan Sukabumi Memposisikan Kabupaten Bandung Yang besar Bukti Cirebon Disitu Maka Ada Disitu Ada Legasi Terus Kemudian Ada Kewenangan Yang Satu Kewenangannya Ditambah Yang Satu Kewenangannya Diambil Contoh Pendidikan Kalau Kata Kota Bekasi Kota Banjang Kota Bandung Kota Cirebon Kota Cimani Dengan SMA Diambil Provinsi Makin Sedikit Pekerjaannya Makin Banyak Uang Yang Tidak Bisa Didistribusikan Rugi Negara Dampaknya Pada Apa Karena Uangnya Banyak Pada Tunjangan Pegawai Terjadilah Perbedaan Yang Mencolok Ada Satu Kabupaten Yang Tunjangan 7 Juta Satu Kota Ada Kabupaten Tunjangan Cuma 500 Akhirnya Saling Jelekan Dalam Tingkai Sebuah Daerah Yang Seperti Tidak Boleh Bekerja Yang Haru Dilakukan Adalah Kota Kota Delegasikan Untuk Pengelolaan SMA Berikan Kenapa Dia Dua Terus Mendayang Gunakan Keluangannya Dengan Tapi Kabupaten Kabupaten Yang SMB Banyak Yang SMB Masih Kurang Ambil Kelola Suruh Dia Melola Yang Lain Agar Uangnya Lebih Memadai Maka Terjadi Keadilan Di Berbagai Teman Ini Kerangkanya Seperti Nah Kemudian Proses Melayani Publik Maka Tidak Boleh Menggunakan Logika Logika Linihan Saya Berikan Contoh Kecil Saja Logika Kesehatan Ini Logika Kesehatan Ini Salah Harus Diperbaikin Bahwa Tunjangan Seorang Dokter Pada Sebuah Puskesmas Tunjangan Perawat Pada Sebuah Puskesmas Tunjangan Kepala Puskesmas Ada Dana Kapitasi Di Itu Tergantung Jumlah Pasen Makin Banyak Pasen Maka Makin Banyak Bagi Hasilnya Dari BPJS Berarti Kepala Puskesmas Tiap Hari Berdoa Biar Tunjangan Kapitasinya Banyak Maka Sebanyak Banyak Banyak Pasen Ini Salah Saya Itu Menerapkan Begini Terapkan Dokter Pada Setiap Desa Terapkan Bidang Pada Setiap Desa Sistem Penggajian Pake Logika Terbaik Dokter Bertang Jawab Pada Kesehatan Warga Karena Bertang Jawab Pada Kesehatan Warga Maka Dokter Memiliki Sifat Prepantik Maka Dia Mencegah Dalam Setiap Hari Membenahi Lingkungan Merekomen Di rumah Merekomen Tata Kelola Makanan Merekomen Tata Kelola Pakaian Kemudian Juga Bersinergi Dengan Kepolisian Bagaimana Motor Di jalan Tidak Menimbulkan Problem Kecelakaan Kemudian Polusi Udara Polusi Suara Maka Dia Saklek Disitu Maka Gaji Dokter Itu Akan Semakin Besar Sekir Tidak Adanya Pasen Standar Awas 10 juta Pasennya 50 Ketika Pasennya 40 Maka Gajinya Naik Menjadi 15 juta Ketika Pasennya 30 Gajinya Naik Menjadi 17 Juta Sengah Ketika Pasennya 20 Gajinya Naik Menjadi 20 Juta Ketika Pasennya Zero Maka Gajinya Naik 25 Juta Dokter Itu Dapat Tunjangan Besar Karena Kesehatan Warganya Bukan Dokter Dapat Penghasilan Besar Karena Jumlah Operasinya Jumlah Obatnya Itu Gak Ada Dalam Sistem Negara Yang Berketuhanan Gak Bisa Itu Alhamdulillah Siada Maka 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 Alhamdulillah Siatama Benar Adama Jermakku Siatama Dedi Ubaran Bicadur Dari Situ Logikanya Begitu Juga Keluarga Berencana Daripada Banyakin Penyulu Bikin Iklan KB Ngapain Capek-capek Caranya Bagaimana Penghasilan Seorang Bidan Itu Tergantung Pada Jumlah Kelahiran Semakin Sedikit Kelahiran Maka Semakin Tinggi Gaji Bidan Itu Maka Tugas Bidan Mencegah Kelahiran Bukan Memperbanyak Kelahiran Pasti Bidan Maka WKB Jenggirang Singranu Jenggiru KB Tongrene Itu Pembangunan Yang saling Bertentangan Itu Pembangunan Indonesia Itu saling Bertentangan Satu sama lain Bukan Komplementer Bukan Holistik Begini Bertentangan Kenapa Dan ketika Pembangunan Bertentangan Maka Pembangunan Itu Tidak Berketuhanan Karena Tuhan Itu Mengajarkan Hayat Mengajarkan Hidup Silih Wangi Saling Menghidupkan Bukan Saling Memotong Bukan Saling Membunuh Nah Kalau Seperti itu Bayangkan Nah Orang Ngomong Biayanya Mau Jadi Nanti Itu Terlalu Mahal Kata Siapa Ayo Pilih Mana Pilih Anda Bangun Rumah Sakit Yang Ratusan Milyar Pilih Alat Kesehatan Yang Ratusan Milyar Pilih Disehatkan Manusia Tujuan Saya Paling Bingung Kalau Beresmikan Rumah Sakit Doanya Saya Pusing Kalau Saya Ngomong Mudah-mudahan Rumah Sakit Ini Semakin Maju Berarti Saya Berdoa Semakin Banyak Orang Sakit Tapi Kalau Soda Yang Mudah-mudahan Tidak Boleh Ada Satupun Orang Yang Masuk Rumah Sakit Dia Rumah Sakit Yang Marah Maka Itulah Sistem Hukum Yang Berhasil Diterapkan Di Belanda Sehingga Belanda Penjaranya Kosong Sampai Belanda Hari Ini Impor Tarap Bidana Belanda Hari Ini Impor Tarap Bidana Saking Kosong Kenapa Hukumnya Sebagai Alat Pembaharuan Dan Kesejahteraan Indonesia Hukumnya Adalah Alat Penindakan Saya Itu Dulu Pernah Bikin Peraturan Bupati Yang Dibatalkan Nah Disitu Sebenarnya Mengajarkan Kalau Di Desa Ada Yang Nyuri Jengkol Jangan Dihukum Bidana Tanya Kenapa Nyuri Misalnya Nyurinya Karena Butuh Beras Dimana Rumahnya Siapa Tetangganya Maka Tetangganya Masuk Dalam Gerat Hukuman Untuk Memberikan Dia Beras Dan Kemudian Orang Yang Nyurnya Dihukum Kerja Di Desa Tetapi Dibayar Maka Negeri Ini Menyelesaikan Sebuah Solusi Bayangkan Yang Nyuri Jengkol Harganya Rp50.000 Nyuri 2 Kilo Rp100.000 Ini Efisiensi Negara Berapa Biaya PAP Berapa Biaya Penahanan Berapa Biaya Tuntutan Berapa Biaya Pengacara Berapa Biaya Hakim Memutuskan Dan Berapa Lama Dia Ditahan Dibiayai Oleh Negara Setelah Itu Pulang Nyuri Jengkol Apakah Dia Dididik Nggak Dalam Pandit Pencuri Mobil Pulangnya Dia Tidak Punya Modal Ketika Dia Tidak Punya Modal Dia Mencuri Dengan Jumlah Yang Lebih Tinggi Negeri Ini Tidak Selesai Perlu Alat Pembahar Maka Dalam Sistem Indonesia Dikenal Musyawara Untuk Mupakan Musyawara Untuk Mupakan Itu Sebenarnya Bukan Dalam Kaedah Politik Pengambilan Keputusan Tetapi Dalam Kaedah Kaedah Hukum Dimusyawarah Kan Ini 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 Daerah Harus Lewat Pendekatan Holistik Seperti Itu Kalau Limit Mahmud Dari Pendekatan Pendekatan Inilah Barangkari Kita Bisa Menggambarkan Betapa Negeri Ini Betapa Jawa Barat Ini Menjadi Daerah Yang Saling Menang Terakhir Jabal Itu Sunda Sunda Itu Ada Empat Dalam Kerana Satu Sunda Pulon Yaitu Sunda Sukabuni Gugur Ini Sunda Asli Awang Dia Pulang Adius Yateng Dua Sunda Priyaman Yang Ketiga Sunda Cirebonan Yang Keempat Sunda Betawian Jadi Kata 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 Pariduan Saidi Toko Betawi Menyampaikan Pada Seberulang Betawi Itu Adalah Bagian Dari Peradaban Sunda Maka Di sebelah Sana Kita ada Laut Sunda Ada Selat Sunda Tapi Sunda Disitu Bukan Nama Tempat Kita Tetapi Artinya Melengkuh Maka Masjid Sunda Kelapa Itu Ada Pohon Kelapa Yang Melengkuh Bukan Sunda Dalam Arti Daerah Nah Inilah Yang Harus Berkembang Dalam Lingkungan Kita Sehingga Provinsi Itu Nanti Ketika Berbahasa Sunda Tidak Mesti Harus Sunda Priyaman Jadi Anu Sunda Pulon Yang Ngomong Sunda Nah Sunda Pulon Baik Untuk Kudung Ngomong Menurutan Siga Orang Bandung Nggak Beda Daya Tegi Sunda Gitu Aduh Amri Mahabun Dan Tetiasanya Rios Lemes Kasar Wanya Yang Ngomong Kasar Yang Makhluk Halus Itu Karakter Biar Tetap Nggak Boleh Dibikin Gitu Dibikin Orang Orang Sukabumi Orang Dogo Nen Pakai Gaya Bandung Nggak Bisa Ngomong Belan Itu Baik Kadinya Pula Bawa 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 Nana Yang Priyangan Ya Gapapa Itu Kaum Priyai Kaum Priyai Tadinya Paramena Karena Menyikin Pengaruh Dari Budaya Mataram Bahasa Sundana Pelajaran Sundan Diwajibkan Dicerbon Yang Ngomong Cerbon Baik Udah Nggak Di Ruba Ruba Lagi Daerah Pamanukan Subang Karawang Teken Baik Tama Jawarek Sudah Baik Sudah Saja Nggak usah Ditarik Dijadi Tersentral Sundan Menjadi Sentral Priyangan Enggak Keanekaragaman Itu adalah Cermin Kebudayaan Cermin Kebudayaan Itu adalah Cermin Kekayaan Cermin Itu nanti Multi Multicrayer Epek Ekonomi Gayanya Juga Nah Inilah Prinsip Prinsip Dasar Bealangkah Indahnya Pada Suat Risata Kalau Desa 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 Jangan Terus 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 Tiap Tahu Dikasih Satu Milian Terus 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 Nanti Desanya Yang Kecil Ukurannya Bingung Saya Tau Banyak Kepala Desa Pusing Kenapa Panggaran Desanya Dipake Naude Nyapanya Dan Desanya Kita Luruhnya Cuma Dua Dibu Jalan Bus Ambus Bus Nah Dibu Murang Nah Itu harus Segera Berpikir Investasi Kan Duit Negara Tidak Terus Terus Sama Jadi Investasi Jadi Investasinya Bagaimana Setiap Desa Itu Nanti Memiliki Saham Bagi Mereka Yang Sudah Cukup Pembangunannya Tetap Diberi Satu Dari Pertahun Tetapi Uangnya Tidak Udah Diblayakan Konstruksi Lagi Tapi Disimpan Menyelesa Saham 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 Siapa Kan Menyebang Bank Jabar Jadi Bank Jabar Lain Kurbana Provinsi Jadi Kabupaten Tapi Banknya Rakyat Jawa Barang Nah Kemudian Nanti Ketika Disitu Dibuat Apa Fungsinya Fungsinya Bukan Hanya Melayani PNS Dia Harus Hadir Kartor Jabarnya Di Setiap Desa Kalau Desa Ada 20 Miliar Saham Maka Duit Yang 20 Miliar Nih Gak Boleh Ditarik Proyek Orang Bandung Di Art Tentang Di Desa Berputar Pada Ekonomi Lokal Disitu Simpan Pinjam Terus Muter Ekonomi Maka Itu Bisa Menyelesaikan Bank Keliling Masa Kita Ngomong Tentang Keislaman Bank Syariat Terus Terus Bang Keliling Pus Ya Di Arang Poy Di Arang Ini Selesai Kenapa Karena Ini Mengakibatkan Kebangkrutan Ekonomi Bagaimana Tidak Tukang Lotek Dibereng Dibereng Ngopek Isuna Terus 50 Reku Nah Ini Fungsi Kenung Nah Regulasi Ini Dari At Nah Tetapi Polanya Harus Pola Cimpen Jangan Menggunakan Proyek Bantuan Dari Pemerintah Can Pernah Ayah Bantuan Ekonomi Regen Regen Kenapa Maka Aspirasi Memah Berapa Gak dari Saya Ngalamin Dari Dari Dulu Raksa Besa Gak Bala Reak Terus Gak Pernah Itu Padahal Itu Dalam Buk Saham Dikelola Nah Kemudian Nanti Besa Ada Yang Bisa Melola Sediri Ada Yang Tidak Bisa Ada Yang Ami Besness Ada Yang Tidak Besness Menurut Saham Ini Adalah Negeri Saham Nah Itu Saham Maka Kita Pengelola Karena Kita Tidak Maka Di Kelola Orang Lain Diswastanisasi Nah Tetapi Swastanisasi Suasani Yang Sahamnya Kita Dengerin Lagi Swasta Yang Sahamnya Punya Kita Swasta Yang Sahamnya Punya Kita Orang Diswastake Suasta Pemegang Sahamnya Kita Karena Mereka Punya Hak Pengelola Terakhir Sistematika Pendapatan Haru dibuat Dalam sebuah Grafik efek Yang memadani